Balik lagi sama gue Fadil di Yellow Flag, video dadakan NFL Fans Indonesia Karena gue mau jelasin sebuah momen yang mungkin kebanyakan dari kalian bingung Kok kayak gini, kok kayak gitu, kok kayak gini, kok kayak gitu, oke Udah pada bingung, gue bakal jelasin saat onside kick-nya Cowboys lawan Falcons kemarin Pasti kalian pada bingung, kok ini Falcons gak ngambil bola? Nah jadi gini, peraturan onside kick itu adalah kalau tim yang nendang bola Mereka baru bisa recover bola setelah lewatin 10 yard dari titik nendang bola Nih gue titikin ya, ini kan titik nendang bola nih Nah berarti ini tim yang nendang baru bisa recover bola setelah lewatin 10 yard dari titik nendang bola itu Berarti di yard sini ya, oke Nah kalau tim lawannya, mereka bisa recover bola kapan aja, gak usah nunggu 10 yard Jadi kalau misalnya baru ditendang terus pemain lawan langsung maju langsung recover ya gak apa-apa Cuman kemarin saat onside kick video ini Pas kickernya Cowboys, Great Zerline, onside kick Ini kenapa pemain Falcons pada bengong ya Nih, lu liat nih Satu, dua, tiga, empat, lima Kenapa mereka bengong? Aduh itu bener ya, jujur itu bola onside kick-nya itu sangat gampang menurut gue buat di-recover buat Falcons Tapi kenapa bengong? Nah, karena bolanya juga udah bagus itu Nah, terus kan dia lewatin 10 yard tuh Sesuai peraturan NFL kan Nah, tim yang nendang bola, aka Cowboys ya bisa recover Dan untungnya di-recover Yang pegang bola pas dilihat washi tetap memang Cowboys Dan akhirnya mereka comeback dari 20-0 Nah, jadi kenapa pemain Falcons pada bengong? Apakah mungkin mereka memang lebih suka di- Lebih suka blue the lead Kayak mereka dulu di Super Bowl 51 apa gimana? Nah, aduh ini parah memang pemain Falcons Jadi, menurut gue ini sangat membingungkan ini Sangat aneh sebenernya Kenapa pemain Falcons pada bengong? Apa mereka tiba-tiba lupa peraturan atau gimana gitu? Nah, jadi kalau menurut kalian gimana? Atau makin ngerti? Udah ngerti ya sama onside kick ya? Kalau misalnya belum ngerti atau mau ngebahas momen kocak ini Atau momen gila ini Langsung aja tulis di komen Nah, jadi thank you banget dan nonton Itu aja penjelasan gue di Yellow Flag kali ini Mungkin kalau misalnya nanti ada momen-momen aneh Atau misalnya penalti yang absurd atau apa Gue bakal jelasin di Yellow Flag video dadakan NFL Fans Indonesia selanjutnya ya Jadi, thank you banget dan nonton See you besok malam di Weekly Review Week 2 Selamat tamu spesial ya Tungguin aja ya di Youtube NFL Fans Indonesia Dadah!